Nah, dari penjelasan gizi-gizi terhadap kesehatan otak tadi, bagaimana sekarang kita memilih dietnya? Diet yang mana sih? Nah, dalam memilih diet itu kita harus mempertimbangkan bagaimana efeknya terhadap kesehatan kita, bagaimana efeknya terhadap agak hidup kita. Apakah ini kalau misalnya kita menerapkan diet ini apakah akan berkepanjangan atau enggak? Apakah realistis atau enggak? Kemudian, apakah diet ini lebih rendah dari 1.500 untuk laki-laki atau 1.200 untuk perempuan? Kemudian, apakah dietnya itu mencakup semua makanan di semua kelompok makanan enggak? Kemudian, apakah diet ini lebih mementingkan sayur-sayuran dan serat atau enggak? Kemudian juga, apakah ketika diet ini direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik atau enggak? Nah, itu kita dalam memilih diet harus kita pernimbangkan seperti itu. Menurut penelitian, diet yang bagus untuk kesehatan otak adalah the mind diet. Mind diet ini adalah perpaduan atau hibrit antara Mediterranean diet dengan DASH diet. Mediterranean diet ini biasanya pada negara-negara di Yunani, Itali, dan Spanyol. Di mana karakteristiknya adalah high intake dari MUFA. High intake dari MUFA itu MUFA itu ini, olive oil atau zaitun. Dan zaitun ini sebagai sumber utamanya. Kemudian, sayur-sayuran, buah-buahan, protein berbasis tumbuhan, kemudian gandum-ganduman, dan juga ikan. Lalu karakteristik lainnya, itu makanannya rendah daging, ya. Di sini yang rendah yang daging merah, dan juga manis-manisan itu di paling atas, jadi yang paling rendah. Bagaimana dengan Nordic diet? Nordic diet itu biasa dikonsumsi oleh negara-negara Skandinavia, seperti Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Sweden. Sebenarnya ini hampir sama dengan Mediterranean diet. Di mana makanan-makanannya yang plant-based, yang berbasis tumbuhan, kemudian juga banyak untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan kemudian untuk dari dagingnya, ikannya, dan juga minyaknya, kurang lebih sama. Cuman perbedaannya dengan Mediterranean diet, kalau Nordic diet ini berbeda dalam hal buah-buahannya. Karena berbeda ya. Buah-buahan yang biasanya tumbuh di Skandinavia, dengan juga yang di Mediterranean. Terus kemudian, serial yang digunakan juga berbeda. Selain itu, cara atau mereka dalam memasaknya berbeda, dan juga minyak yang digunakan juga berbeda. Kalau di Skandinavia, minyak yang lebih digunakan itu rapsid oil, atau minyak kanola, dibandingkan dengan minyak zaitu. Nah, diet diet ini apa sih? Diet diet ini, singkatan, yaitu Dietary Approach to Stop Hypertension. Jadi, lebih ke diet untuk anti-hipertensi. Di mana di sini menekankan diet rendah garam, atau rendah sodium. Dan, porsisinya juga diperhatikan yang berkaitan dengan perbaikan tekanan darah, kemudian lemak darah, dan hal lain yang berhubungan dengan hipertensi. Untuk diet diet ini, sama, perlu lebih ada plain focus, ya, artinya berhubungan dengan tumbuhan, terus tinggi, atau kaya akan buah-buahan, sayur soronan, terus kacang-kacangan, dan penekanannya juga di low-fat atau non-fat dairy. Di sini, ya, di susu yang low-fat atau non-fat. Nah, mind diet ini campuran antara Mediterranean diet dan DASH diet. Mind diet ini merupakan singkatan juga dari Mediterranean DASH Intervention for Neurodegenerative Delay. Diet ini merupakan diet anti-inflammasi, kemudian dietnya fleksibel, tidak ada pembatasan kalori, dan juga no elimination of food groups, tidak ada eliminasi dari kelompok makanan tertentu. Di diet ini juga mengkombinasikan antara serat tumbuhan dan juga antioksidan, kemudian omega-3, ya, EPA-DHA, dan juga lean protein, artinya protein-protein tanpa lemak. Lalu yang lainnya adalah mengurangi gula dan juga lemak-lemak trans dan lemak jenuh. Hasil penelitiannya bagus. Oke, dapat lihat di depan. Apa itu mind diet? Bisa lihat di kiri dan kanan ini, di mana di mind diet ini, makan banyak tumbuhan, ya, banyak sayuran. Selain dari sehari, itu 3 kali makan gandum, kemudian sayuran-sayuran hijau, salad, plus dan 1 more vegetable cook. Disini sama ya, at least one dark green salad, then one other vegetable each day, nanti kita bahas. Disini Snack or nuts Snacknya juga kacang-kacangan Terus Dikitnya Dua kali yang seminggu Itu unggas Ikan Dan jangan lupa disini ada Exercise Ini disini Ada tambahan seperti 5 oz Dari Anggur merah Setiap hari Tapi kalau misalnya tidak meminum alkohol Purple grape juice Jadi juice Anggur yang ungu Juga memiliki Benefit yang sangat Dari whole grains Itu Tiga kali sehari Dimana satu sajiannya Itu adalah Bisa satu slice Dari Roti gandum Atau setengah Setengah cangkir Dari Whole grains Yang matang Atau Satu cangkir Sereal Gandum Hal ini bagus Untuk fungsi kognitif Memory Mood Dan juga Untuk pembelajaran Whole grains Ini juga Bagus Untuk fungsi Jantung Ini disini Akan menjadi Improve Blood flow Aliran darah Menuju ke Otak Lalu Nih Living greens Vegetable Sayur-soreng hijau Ini Tujuh Kali Sajian Per minggu Artinya Setiap hari Seharinya Atau satu Sajiannya Adalah Setengah Cup Atau Setengah Cangkir Yang Sayur-soreng Yang Sayur-soreng dimatang Atau Satu cup Satu cangkir Yang Satu cup Makanan Living greens Vegetables Ini Yang Masih mentah Yang belum dimasak Living greens Vegetables Ini Mengandung Vitamin K Polat Glutein Beta Karotin Dan Lain-lain Yang mana Ini Sangat bagus Untuk Jantung Dan Otak Kita Untuk Sayuran Lain Itu Juga Sama 7 kali Sajian Dalam Seminggu Dimana Satu-satunya Tersebut Setengah Cangkir Untuk Yang Dimasak Atau Satu Cangkir Yang Masih Mentah Yang Sayur-sayuran Lain Ini Seperti Warto Tomat Kemudian Paprika Dan Lain-lain Kita Ambil Berbagai Macam Warna Karena Itu Menunjukkan Apa Namanya Anti-oksidannya Oke Untuk Minyak Zaitun Ini Kita Gunakan Biasanya Untuk Tumis Atau Salat Salat Tracing Untuk Minyak Zaitun Ini Sudah Terbukti Dalam Memperbaiki Fungsi Kognitif Memori Dan Juga Mengurangi Efek Inflamasi Dan Juga Bagus Untuk Kesehatan Jantung Minyak Zaitun Ini Salah Satu Mono Uncestrated Fat Ya Salah Satu Lemak Tidak Jenuh Tunggal Yang Baik Sekali Karena Disini Vitakemical Dapat Meremove Beta Amiloid Dari Otak Minyak Minyak Zaitun Langsung Minum Minyak Lain Lain Adalah Nuts Nuts Ini Bisa Kita Lihat Disini Ada Termasuk Kayak Kewaci Terus Ada Kacang Mete Cashew Ada Pistasio Ada Almond Ini Lima Kali Sajian Seminggu Dimana Satu Sajian Itu Kurang Lebih Seperempat Cangkir Atau Sekitar Satu Ons Makanan Lain Itu Seperti Buncis Kedele Terus Cacang Merah Basic Pist Kurang Lebih 3-4 Kali Seminggu Dimana Satu Sajian Kurang Lebih Setengah Cangkir Yang Sudah Matang Ini Fungsinya Dapat Memperbaiki Fungsi Kognitif Memory Dan Mental Energy Ini Banyak Vitamin B Dan Mineral Dan Serat Dimana High Fiber Ini Dapat Menurunkan Blood Pressure Tekanan Darah Dan Juga Kolesterol Ya Kalau Di kita Yang Paling Populer Itu Kacang Kedele Kacang Kedele Dapat Menurunkan Kolesterol LDL Dan Meningkatkan HDL Hampir Semuanya Seperti Itu Dimana Ada Unggas Bisa Ayam Bisa Bebek Dan Lain Lain Dimana Ini Bisa At least Dua Kali Sajian Dalam Seminggu Satu Sajiannya Kurang lebih Sekitar 3 Ons Yang Sudah Dimasak Ini Memperbaiki Fungsi Kognitif Memori Dan Juga Mengurangi Resiko Alzheimer Semakin Semakin Organik Atau Misalnya Dia Itu Apa Namanya Seperti Kayak Ayam Kampung Itu Semakin Tinggi Omega 3 Dan Antioksidannya Dan Unggas Ini Tinggi Vitamin B Nah Ini Beri Oke Jangan Lupa Untuk Memakan Makanan Buah-buahan Beri Bisa Strawberry Blueberry Blackberry Terus Cherry Ini Juga Ada Beri-beri yang lain Buka Menikit Beri-beri Maksudnya Oke Disini Dua Kali Sajian Dalam Seminggu Dimana Satu Sajiannya Setengah Cangkir Saja Ini Banyak Antioksidannya Dan Polyphenols Jadi Bagus Buat Tetapkan Juga Jantung Oke Ikan Juga Salmon Dari Tadi Sering Kali Muncul Jadi Tepuk Tangan Buat Salmon Yeay Disini Salmon Itu Satu Kali Atau Boleh Lebih Sajian Dalam Seminggu Dimana Satu Sajiannya Adalah Tiga Ons Yang Sudah Matang Satu Ons Satu Kilo Salmon Berapa Di Indonesia Sekarang Kurang Lebih Sekitar Tiga Hatus Pertuluh Ribuan Ya Sekilo Kadang Saya Merasa Lebih Murah Di Waktu Di Demar Gitu Kalau Gak Salah Satu Kilo Itu Kehitungnya Bisa Cuma Dua Hatus Pertuluh Ribu Pas Kesini Wow Ternyata Lebih Mahal Jadi Untuk Mendapatkan Makanan Yang Nutritious Bergizi Tinggi Ini Cukup Mahal Di Indonesia Bahkan Buah-buahan Juga Dapat Dapat Saya Bila Ya Karena Banyak Yang Impor Jadi Mahal Ini Ikan Salmon Semakin Liar Wild Salmon Itu Semakin Tinggi Sebenarnya Kalir Gizinya Ini Dapat Dilihat Ya Fungsinya Lalu Sekali Dan Juga Kandungannya Apalagi Yang dapat Kita Lakukan Itu Membatasi Red meat Baging merah Kurang dari 4 sajian Saja Dalam Seminggu Kemudian Mengurangi Penggunaan Butter Atau Margarin Kurang dari 1 Sendok makan Perhari Kurangi Makan Keju Kurangi Makan Makan Makanan Manis Kurangi Gorengan Dan Jika Fast food Ini Salah Contoh Dari Perencanaan Makanan Untuk Mind Diet Jadi Kalian Bisa Lihat Sendiri Apa Yang Dapat Kita Lakukan Lagi Selain Yang Tadi Untuk Menutri Isi Otak Kita Yang Lain Adalah Memakan Makan Yang Sudah Divertifikasi Kalsium Kitamine Dan B12 Kemudian Kita Snack 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 Ketika Waktu Saya Di Denmark Snack 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 Beneran Enak Dan Sehat Kemudian Tambahkan Rasa Dengan Bumbu Bumbu Dengan Spice Dan Dan Juga Herbs Dengan Apa Namanya Seperti Oregano Dan Sebagainya Itu Ketimbang Ditambah Dengan Garam Lalu Lalu Tetap Aktif 150 menit Per minggu Atau 2,5 jam Per minggu Untuk meningkatkan Sirkulasi Darah Dan Untuk Apa namanya Ini Feel good Neurotransmitter Bekerja Terus Pertahankan Berat Badan Yang Sehat Jadi Buat Teman Teman Buat Adik Adik Yang Masih Overweight Kalau Bisa Turunkan Berat Badannya Hingga Ke Berat Badan Yang Ideal Apalagi Yang Lebih Kita Lakukan Yaitu Kita Memberikan Makanan Untuk Saluran Cernah Kita Jadi Bukan Hanya Untuk Otak Kita Tapi Saluran Cerah Kita Dengan Cara Apa Dengan Cara Memakan Makan Yang Berbasis Tumbuhan Saluran Yang Banyak Lalu Kita Bisa Makan Makanan Pre Dan Probiotik Di mana Probiotik Ini Dapat Kita Lihat Di Sebelah Kiri Atas Pisang Ada Kiwi Ada Madu Beri Dan Lain-lain Kemudian Probiotik Itu Makanan Makanan Yang Fermentasi Seperti Kimchi Kombucha Terus Juga Yogh Kefir Kemudian Toh Skur Lalu Kita Bisa Melakukan Menghindari Antibiotik Sebisa Mungkin Kalau Tidak Terlalu Perlu Amat Kita Hindari Antibiotik Itu Lalu Batasi Penggunaan Hand Sanitizer Dan Juga Antimikrobial Swap Sabun Antibakteri Jadi Sabunnya Yang Mild Mild Aja Tapi Kalau Ketika Di Era Covid Ini Pandemi Covid Ini Kita Sering Banget Menggunakan Hand Sanitizer Di mana Mana Karena Disediakannya Hand Sanitizer Karena Susah Untuk Cuci tangan Lalu Jangan lupa Untuk Get more Fresh air Ya Ini Sudah Diberitahukan Kenapa Sering Lalah Ini Mungkin Karena Kurang Tidur Makannya Tidak Benar Dehidrasi Kurang Olahraga Yang Dapat Dilakukan Ya Itu Bisa Dengan Cepat Tidur Ya Makan Yang Lebih Baik Kemudian Juga Cobain Untuk Jalan Kaki Tapi Tidak 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 Berikutnya Adalah Mengenai Eksersis Jadi Hippocrates Sebenarnya Bila Walking Is Men's Best Medicine Jadi Islam Juga Ada Sebagai Ajaran Sempurna Islam Juga Memberikan Perhatian Pada Aspek Fisik Ini Dimana Sheikh Abu Bakar Jabir Al-Jazari Dalam Kitabnya Minajul Muslim Itu Menerangkan Bahwa Olahraga Pada Islam Itu Dikenal Dengan Islah Fursiyah Yang Meliputi Cabang Menugang Kuda Sebagai Skill Sebagai Skill Untuk Mempertahankan Dan Membela Diri Terus Selain Itu Juga Fursiyah Dimaksudkan Untuk Menguatkan Tubuh Dan Meningkatkan Kemampuan Jihad Di jalan Allah Subhanallah Karena Kenapa Kita Olahraga Seperti Itu Selain Itu Karena Mukmin Yang Kuat Itu Lebih Allah Cintai Daripada Mukmin Yang Lemah Rasulullah Pernah Bersabda Seorang Mukmin Yang Kuat Adalah Lebih Baik Dan Lebih Dicintai Oleh Allah Daripada Mukmin Yang Lemah Hadis Riwayat Muslim Ini Adalah Salah Satu Ininya Ayat Dalam Al-Quran Dan Persiapkan Dengan segala Kemampuan Untuk Menghadapi Mereka Dengan Kewatan Yang Kamu Miliki Dan Dari Pasukan Berkuda Yang Dapat Mengatakan Musuh Allah Musuh Dan Orang Orang Selain Mereka Yang Kamu Tidak Mengetahuinya Tetapi Allah Mengetahuinya Apa saja Yang Kamu Infalkan Di Jalan Allah Ini Saya Akan Dibalas Dengan Cukup Kepadamu Dan Kamu Tidak Dijalami Jadi Dengan kata lain Olahraga Di zaman Nabi Itu dimaksudkan Untuk Tidak Semata-mata Sebagai Hobi Saja Tetapi Untuk Persiapan Diri Untuk Bisa Terlibat Dalam Upaya Membela Agama Allah Jadi Olahraga Termasuk Bagian Dari Perintah Yang Penting Untuk Diamalkan Rasulullah Sallallahu Alahi Wasallam Juga Tetap Berolahraga Di Tengah Tengah Kesibukannya Beliau Pernah Adulari Dengan Asyar Wahu Anha Kemudian Rasulullah Juga Pernah Menggelar Adu Ketangkasan Berkuda Ya Dan Menunjuk Ali bin Abi Tolib Sebagai Penanggungjawabnya Gitu Bahkan Imam Imam Ghazali Pernah Berkata Gitu Setelah Belajar Anak Itu Diberikan Izin Untuk Berolahraga Agar Mereka Tidak Bosan Melarang Mereka Berolahraga Dan Memaksakan Untuk Terus Belajar Itu Hanya Akan Mematikan Hati Dan Mengikis Kecerdasan Oke Exercise Ya Disini Ada Penelitian Dimana Wanita Yang Memiliki Kebugaran Tinggi 90% Lebih Sedikit Menderita Dimensi Di Kemudian Hari Dibandingkan Wanita Yang Kurang Aktif Kemudian 2 jam Berjalan Setiap Minggu Menurunkan Atau Memotong Resiko Stroke Hampir Sampai 30% 30 Menit Berjalan Setiap Hari Dapat Mengurangi Gejala Depresi Hingga 36% Lalu Berikutnya Adalah Weight Training Atau Angkat Beban Angkat Beban Ini Dapat Memeriki Fungsi Cognitive Memory Juga Dapat Meningkatkan BDNF Brand Derived Neurotropic Factor Dimana Hal ini Dapat Meningkatkan Memory Learning Dan Juga Higher Level Of Thinking Dan Dengan Meningkatnya BDNF Survival And Growth Of Neuron And Synapse Juga Akan Meningkat Lalu Dari Dengan Weight Training Atau Angkat Beban Berpengaruh Terhadap Kesehatan Mental Dimana Di Sini Stress Level Dapat Berkurang Kemudian Meningkatkan Mood Kemudian Mengurangi Depresi Meningkatkan Energi Meningkatkan Confidence Untuk Percaya Diri Juga Meningkatkan Self Esteem Dan Juga Dapat Mengurangi Ansietas Atau Kecemasan Ini adalah Manfaat-manfaat Dari Exercise Ataupun Juga Weight Training Terhadap Kesehatan Mental Jadi Buat Kalian Yang Belum Pernah Melakukan Angkat Beban Sejak Saat Ini Coba Untuk Angkat Beban Berikutnya Meditasi Meditasi Ini Dalam Islam Manfaatnya Kurang Lebih Sama Dengan Solat Dan Zikir Saya Lampirkan Salah Penelitian Mengenai Efek Solat Pada Elektron Cepalogram Dan Hubungannya Dengan Autonomic Nevers System Jadi Ketika Solat Aktivitas Paras Simpatetiknya Meningkat Dan Aktivitas Simpatetiknya Menurun Sehingga Jika Melakukan Melaksanakan Solat Secara Reguler Itu dapat Membantu Untuk Menjadi Lebih Relax Mengurangi Kecemasan Atau Stress Dan Juga Dapat Mengurangi Resiko Karyofaskular Nah Pada Posisi Sujud Atau Sojidah Ini Aliran Darah Ke Otak Itu Akan Lebih Meningkat Sehingga Otak Menerima Aliran Darah Yang Berisi Nutrisi Itu dapat Meningkatkan Efek Terhadap Ingatan Penglihatan Pendengaran Konsentrasi Dan Juga Psikologis Dengan Kedap Mental Karena Di Otak Kita Kan Ada Sistem Limit Dan Sebagainya Kemudian Jadi Oleh Karena Itu Orang-orang Yang Melakukan Solat Secara Rutin Mereka Lebih Memiliki Kewatan Dan Dalam Menghadapi Kesulitan Hidup Mereka Biasanya Juga Lebih Jarang Sakit Kepala Atau Mengalami Masalah Psikologis Oh iya Untuk Zikirnya Itu seperti Yang ada Di Al-Quran Al-Quran Surat Aro' Do'ayat 28 Al-Bizikirlahi Tatmainul Kulu Dengan Berzikir Kepada Allah Hatimu Akan Tentral InsyaAllah Nah Berikutnya Adalah Tidur Ketika Tidur Atau Istirahat Dimana Disini Artinya Pembersihan Setiap Nalam Kalau Misalnya Terjadi Gangguan Tidur Itu Erat Kaitannya Dengan Penyakit Alzheimer Dan Atau Penyakit Dero Degeneratif Lainnya Nah Jika Ada Apa Namanya Impel Atau Misalnya Ada Gangguan Seperti Brain Injury Itu Dapat Menyebabkan Beta Amolid Dan Tote Itu Terakumulasi Dan Ini Dapat Menyebabkan Nantinya Penyakit Alzheimer Ataupun Penyakit Lainnya Konsekuensi Dari Gangguan Tidur Yaitu Emosional Dari Emosional Itu Adalah Perilaku Yang Negatif Seperti Kemudian Substance Abuse Atau Penggunaan Obat-obat Terlarang Kemudian Negative Feeling Atau Perasaan Negatif Lalu Dari Sisi Kognitif Ini Akan Mempengaruhi Perhatian Kemudian Ingatan Dan Juga Fungsi Eksekutif Terhadap Sisi Somatik Ini Dapat Mengurangi Imunitas Tubuh Kita Sehingga Dapat Meningkatkan Resiko Terkena Penyakit Penyakit Yang Lain Seperti Penyakit Kanker Diabetes Juga Penyakit Jantung Dan Lain Lain Jadi Apa Yang Dapat Kita Lakukan Taking Nap Jadi Tidur Singkat 20 Menit Itu Dapat Meningkatkan Memori Dan Juga Pembelajaran Serta Dapat Meningkatkan Kreativitas Juga Mengatur Emosi Kita Lalu Apalagi Yang Dapat Kita Lakukan Yaitu Kita Dapat Meningkatkan Sleep Hygiene Kita Dengan Cara Tidur Secara Teratur Di Jam Yang Sudah Kita Bentukkan Kemudian Tidak Ada HP Ataupun Alat Elektronik Lain Sebelum Tidur Kemudian Kita Dapat Melakukan Relaksasi Sebelum Tidur Seperti Meditasi Atau Solat Sebelum Tidur Kemudian Mendengarkan Musik Yang Ringan Atau Sesuatu Yang Dapat Membuat Tidur Kamu Atau Kamu Tertidur Lalu Jangan Terbangun Di Tempat Tidur Lebih Dari Mas Facebook Meni Kalau Misalnya Terbangun Cepat Pindah Atau Ketempat Gelap Matiin Lampu Pokoknya Tidak Ada TV Lalu Eksersis Setiap Hari Tapi Tidak Mendekati Waktu Tidur Biasanya Bagus Itu Di Waktu Sore Hari Dan Pagi Bah Hari Tidak Minum Kafein Setelah Malam Terutamanya Setelah Lewat Jam 6 Itu Karena Mungkin Dapat Mengganggu Tidur Kamu Tidak Prokoh Alkohol Karena Itu Dapat Mengganggu Atau Berefek Terhadap Tidur Kamu Usahakan Tempat Tempat Tidur Kamu Itu Enak Nyaman Suhunya Sesuai Cool Dan Juga Lampunya Tidak Terlalu Terang Kalau Bisa Lebih Gelap Lebih Baik Berikutnya Apa lagi Yang dapat dilakukan Nah Makan Yang Benar Jika Kamu Overweight Baliklah Ke Berat Badannya Ideal Maka Kalau Berat Badannya Lebih 2,5-5 Kilogram Dari Berat Badan Ideal Itu Dapat Menyarah Ke Sleep Apnea Sindrom Dimana Nantinya Akan Berpengaruh Terhadap Fungsi Penapasan Kalau Misalnya Terjadi Apnea Dan Juga Kelemahan Akibat Sleep Apnea Karena Sleep Apnea Itu Biasanya Tidurnya Tidak Lelap Itu Akan Mengurangi Motivasi Kamu Untuk Makan Makan Yang Benar Dan Juga Mengurangi Motivasi Untuk Melakukan Eksersis Hindari Makan Makan Yang Pedas Kemudian Makan Yang Berlemak Ketika Makan Malam Apalagi Buat Kamu Yang Memiliki Riwayat GERD Gastroesophageal Reflux Thesis Lalu Makan Makanan Dengan Porsi Yang Atau Kalori Yang Lebih Tinggi Di Pagi Hari Dan Mengurangi Kalori Di Malam Hari Itu Dapat Mengurangi Berat Badan Seperti Yang Ada Dalam Pada Penelitian Ini Alhamdulillah Kita Sudah Sampai Di Slide Terakhir Take Home Message Disini Saya Menyimpulkan Bahwa Gizi Ini Mempunyai Peranan Penting Dalam Mempertahankan Fungsi Kognitif Dan Juga Dapat Untuk Mengurangi Resiko Depresi Di Kemudian Hari Lalu Terdapat Zat Zat Gizi Tentu Yang Dapat Berpengaruh Terhadap Kesehatan Otak Tadi Kita Berbicara Mengenai Makronetrien Seperti Protein Dan Karbohidrat Dan Mikronetrien Kemudian Kita Mempelajari Mengenai Mind Diet Itu Perpaduan Atau Hybrid Antara Mediterranean Diet Dan DASH Diet Lalu Kita Pelajari Apalagi Yang Dapat Dilakukan Untuk Menutrisi Otak Dan Menutrisi Seluran Cernak Kita Lalu Exercise Manfaat-manfaat Exercise Dan Juga Weight Training Terhadap Kesehatan Otak Selanjutnya Meditasi Dimana Meditasi Ini Kurang Lebih Sama Dengan Shulat Dan Zikir Lalu Take Map Ya Tidur Singkat Berlebih 20 Menit Dan Take A Nap Ini Sebenarnya Dicontohkan Juga Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Sleep Well Tidur Yang Baik Ini Kita Tadi Membahas Mengenai Bagaimana Cara Meningkatkan Atau Memperbaiki Sleep Hygiene Lalu Yang Terakhir Eat Right Makan Yang Benar Terima Kasih Terus Perhatiannya Jika ada Pertanyaan Kalian bisa Mengirimkan Pertanyaannya Ke alamat Email yang Tertera Disini Mudah Mudahan Kalian dapat Mengambil Manfaat Dari Kuliah Kali Ini Dan Saya Harap Kalian Saumnya Juga Lancar Dan Diterima Oman Allah Subhanallah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sekian Dari Saya Bila Hitafiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima